Intro Idul Fitri bermakna silaturahmi, saling memaafkan, berkumpul, berbagi karena di momen Idul Fitri itulah bagi keluarga yang sudah berhasil bisa membagikan rezekinya pada keluarganya sehingga saya memaknai bahwa Idul Fitri itu mempersatukan secara emosional pada keluarga-keluarga kita tetapi juga pada tetangga kita, pada masyarakat kita dan Idul Fitri adalah budaya yang mungkin berbeda dengan budaya di Arab karena mereka Idul Fitrinya berbeda dengan Indonesia karena Indonesia penuh dengan kekeluargaan, penuh dengan keakrapan, penuh dengan silaturahmi sehingga saya memaknai Idul Fitri betul-betul kita tunggu dan membahagiakan bukan hanya bagi orang tua, terutama bagi anak-anak saya selalu pada waktu kecil saya mempunyai memori yang baik pada waktu itu betul-betul kita menunggu Idul Fitri dan puasa itu semacam dengan semangat yang luar biasa dan ketika pada hari ini saya juga merasakan hal yang sama dan ini harus dirawat dan apalagi sekarang ini ada sebuah tradisi baik ketika Idul Fitri kita berkunjung kepada orang yang kita tuakan kepada orang tua kita, kepada orang masyarakat atau pada tokoh dan disanalah kemudian kita bisa berbagi kemudian kita juga bisa bersilaturahmi, saling mengerti, memaafkan dan tentunya bagi yang mendapatkan rezeki lebih banyak waktunya berbagi pada keluarganya yang paling berkesan, paling utama ketika waktu masih kecil mendapatkan pembagian uang dari orang tua dan kemudian juga dari orang-orang yang kita tuakan nah sekarang ketika kita sudah menjadi orang tua tentunya kita juga harus berbagi kepada yang perlu dan pantas untuk kita bagi Idul Fitri kali ini pasti berbeda dengan Idul Fitri yang dulu yang paling utama bagi masyarakat yang ada di Jawa mereka sudah bisa memanfaatkan jalan tol dari Jakarta ataupun dari Banten sampai dengan Robolingo dan ini adalah kenikmatan luar biasa yang bisa dinikmati ketika mereka merayakan Idul Fitri dan mudah-mudahan Idul Fitri kali ini selain bisa menjaga keamanan selama mudik di jalan tetapi juga tidak terlalu capek dan yang lebih penting adalah karena liburnya panjang jangan ketika libur sudah berakhir tidak cepat pulang baik yang tinggal di Jakarta, di Surabaya atau kota-kota besar bekerja kembali seperti biasa karena produktivitas itu menjadi hal yang utama sehingga dengan demikian bagi yang mudik apakah itu ke Jawa ataupun juga ke Sumatera atau ke daerah lain maka keamanan, kenyamanan menjadi penting apalagi infrastruktur sekarang sudah menjadi jauh lebih baik bagi yang akan mudik ke Palembang, ke Padang, kemudian ke Lampung mereka juga bisa memanfaatkan jalan tol yang sudah selesai terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!